Karena kalian tidak pernah mengakui gereja, siapa yang bilang, siapa yang bilang, sehingga kita cek otoritasnya apa. Dia dapat karunia mengajar atau otoritas untuk mengajar dia dapatkan dari mana, atau memang dia angkat diri sendiri. Pausmu sesat, ya itu tergantung ya. Sama seperti kalau kalian mengatakan warna sesat, warna sebalik mengatakan itu, karena memang kamu tidak punya otoritas, jadi cuma balik-balik doang, itu masalah protestan di situ. Jadi protestan tidak ada benar, karena semua orang bisa mengatakan sesat, tidak ada benarnya. Tergantung, kalau orang mau bilang sesat, sesat. Kalau bilang benar, benar, itu saja kan. Jadi protestantisme itu relatif, bisa benar, bisa sesat. Berhala lagi, berhala lagi. Salah ya salah, ya salah ya salah. Jadi kalau protestan benar, berarti katolik salah, itu saja. Dan kalau katolik benar, berarti protestan salah, itu saja kan. Nah kalau katolik salah, berarti seribu lima ratus tahun itu salah. Dan Tuhan itu buat apa saja? Itu masalah protestan, coba jelaskan. Coba jelaskan, kenapa Tuhan Yesus tidak sanggup menjaga gerejanya dan bertentangan sendiri dengan kata-katanya sendiri dalam Injil Matius. Terus, kenapa? Itu masalah protestan, itu yang saya tunggu dari paus-paus yang berkuar-kuar. Paus begini, paus begitu, skandal ini, skandal itu. Tapi kenapa sampai Tuhan tidak mampu menjaga ajarannya? Apakah skandal itu menyebabkan ajarannya menjadi salah? Kalau semua manusia berdosa tidak bisa menjaga ajaran, berarti kita tidak bisa buat apa-apa. Kita bakal lihat saja, tunggu Tuhan Yesus datang. Kita tidak tahu tentang Tuhan. Karena kita manusia biasa, kita tidak bisa tahu apa-apa. So, apa yang terjadi? Protestan, protestan, protestan. Tidak jelas protestan ini. Salam buat MUM dan Dek, enggak ada sih. Mempasang lagi saya pun nama, saya siap, nama saya dipasang. Terima kasih telah menonton.